Baik, dan pemirsa seperti yang kita ketahui memang hari ini H-3 Lebaran pemudik masih terus pulang kampung walaupun memang pemerintah sudah menetapkan libur cuti bersama ini sudah diberlakukan dari hari Senin dan puncak dari arus mudik kemarin sudah terjadi dari hari Sabtu dan Minggu lalu. Bagi Anda mungkin yang sudah tiba di kampung halaman dan atau mungkin juga sedang dalam perjalanan kami imbau untuk tetap berhati-hati. Kami akan pantau titik-titik arus mudik ini dan kita akan coba kembali menyapa rekan kami Reni yang ada di Pulau Gebang. Silahkan Reni, laporan Anda di terminal Pulau Gebang. Ya Ryo, di tiga hari jelang Lebaran situasi arus mudik saat ini di terminal terpadu Pulau Gebang masih ramai para penumpang yang akan melakukan mudik Lebaran. Terhitung sejak pagi sudah ada beberapa keberangkatan menuju sejumlah wilayah seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jumlah penumpang yang sudah diberangkatkan terhitung sejak pukul 9 pagi sudah lebih dari 2.693 penumpang yang berangkat menuju kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti di Selawi, Seragen, kemudian di Ari Perwokerto, Berbes, Ciawi, Selawi dan daerah-daerah lainnya. Dan memang puncak arus mudik sudah terjadi pada hari Sabtu dan Minggu lalu di mana total penumpang yang diberangkatkan sudah lebih dari 10.000 penumpang pada puncak arus mudik Lebaran kemarin. Dan meski ramai di terminal Pulau Gebang ini, pihak dari kepala terminal juga masih menyediakan sejumlah armada bus tambahan untuk keberangkatan-keberangkatan baik di wilayah Sumatera dan juga Jawa. Keberangkatan-keberangkatan armada bus ini, pembelian tiketnya sudah disediakan sejak jauh-jauh hari dan ada loket khusus untuk antrian kendaraan dan juga loket antrian untuk penumpang yang akan berangkat melalui loket-loket yang sudah tersedia. Dan ada beberapa hindebawan kepada para penumpang yang akan melakukan arus mudik yaitu untuk tidak membeli tiket melalui calo-calo ataupun oknum-oknum lain yang bertebaran menjual tiket-tiket dengan harga yang sangat mahal. Sehingga sudah ada pusat penjualan tiket baik secara online dan juga tiket secara langsung yang bisa dibeli oleh para penumpang yang akan melakukan mudik Lebaran di tahun ini. Terima kasih Reni Anggredi dan kami ingatkan juga bagi para pemudik yang menggunakan bus untuk tidak sembarangan berbincang atau berkenalan dengan orang di dalam bus. Kita akan sapa juga rekan kami yang sudah ada di kawasan Cikarang Utama. Ayu Jelita bagaimana pantauan arus mudik di sana? Baik, terima kasih Rio. Hingga siang hari ini kondisi arus lintas di depan gerbang tol Cikarang Utama ini masih terpantau ramai lancar. Dapat Anda saksikan di belakang saya bahwa antrian kendaraan ini hanya sekitar 5-6 kendaraan saja yang sedang mengantri pembayaran e-tol di depan gerbang pintu tol sendiri. Namun saat ini sempat terjadi kemacetan yaitu di kilometer 35 hingga 47 yaitu selepas gerbang tol Cikarang Utama. Dan diperkirakan volume kendaraan yaitu meningkat hingga 35 ribu kendaraan dari arah Jakarta menuju arah Cikampek. Dan hal ini yang membuat pihak aparat kepolisian menerapkan atau memperlakukan sistem kontraflow yaitu pada pukul 11 hingga saat ini untuk mengurai kemacetan para pemudik yang berasal dari Jakarta menuju arah Cikampek. Dan hingga saat ini dari pihak jasa marga juga telah memperlakukan yaitu larangan perlintasan bagi mobil alat berat yaitu seperti truk dan juga kontener. Namun menurut pandangan mata kami hingga saat ini masih terlihat adanya mobil berangkutan berat ataupun kontener yang masih melintas di ruas tol gerbang Cikarang Utama ini sendiri. Dan dari pihak kepolisian juga telah menyiapkan berbagai antisipasi untuk mengurai kemacetan yaitu diantaranya kontraflow dan juga sistem pengalihan arus. Kami juga menghimbau kepada Anda masyarakat agar tetap berhati-hati dan juga berwaspada saat melakukan perjalanan mudik. Rio. Terima kasih. Ayu Celita di kawasan tol Cikarang Utama. Dan rekan kami tadi sebelumnya ada Reni Anggreni di kawasan terminal Pulau Gebang.